Pemberontakan Taipeng jelit sembilan Dua pasang pendekar ini duduk diam saja, akan tepi mereka memasang metu dan memperhatikan siapa yang datang berkunjung Diam-diam mereka merasa kagum juga melihat betapa para tamu itu terdiri dari tokoh-tokoh peselatan yang penting, ketua atau wakil partai-partai besar, bahkan banyak pula terdapat pembesar penting dari daerah dan dari kota raja Mereka kagum karena ternyata orang Shili yang menamakan diri Li Kongcu dan mereka duga tentu Li Song Kim itu ternyata memiliki keberanian besar dengan mengundang demikian banyak tokoh penting Banyak di antara para tamu yang tidak mereka kenal Mereka tidak tahu bahwa di antara banyak tamu yang jumlahnya kurang lebih 200 orang itu, terdapat beberapa orang metu-mata, baik dari pemerintah Manchu, dari Taipeng, maupun mereka yang bekerja untuk orang kulit putih Para matu-mata itu memperoleh kesempatan baik untuk menyusup sebagai tamu Dengan pandang mati mereka yang tajam dan pengalaman mereka berkecimpung dalam dunia Kang Ong selama belasan tahun, dua pasang pendekar ini dapat melihat bahwa kalau dibuat perbandingan, di antara yang hadir itu jauh lebih banyak golongan sesatnya daripada golongan pendekar, sehingga diam-diam mereka waspada Bahkan di antara para penyambut yang mewakili Lee Kong Chu, Chi Kong melihat seorang wanita cantik yang nampak berusia 30 tahun lebih, anggun dan berwibawa Dia merasa heran sekali, karena dia mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Teng Chi, tokoh dari Ang Hang Pai Pernah dia bersama gurunya, yaitu kakek sakti Xiao Bin Hood, mendatangi perkumpulan Ang Hang Pai untuk menemui Teng Chi, tokoh perkumpulan itu Ketika itu gurunya, yaitu kakek sakti Xiao Bin Hood, mencari perampas pedang pusaka Gio Kliong Kiam karena dialah yang disangka perampasnya Teng Chi merupakan seorang di antara mereka yang memperebutkan pedang pusaka itu dan yang mengenal perampasnya Biarpun belasan tahun telah terlewat, ternyata wanita itu masih nampak sehat dan muda, padahal usianya sudah mendekati 60 tahun Kalau orang Shili itu mempuhai pembantu seperti Teng Chi, tentulah dia bukan orang baik-baik, pikir Chi Kong Akhirnya tamu terakhir datang dan hampir semua bangku di kebun itu telah diduduki tamu yang merupakan setengah lingkaran menghadap ke arah panggung Di mana duduk kurang lebih 20 orang tamu kehormatan sejak tadi, serombongan pemain musik meramaikan suasana Dan beberapa orang gadis penyanyi membuka mulut menyanyikan lagu-lagu merdu sehingga ada semacam kegembiraan seperti yang biasa terdapat dalam sebuah pesta Tiba-tiba suara musik dan nyanyian itu menjadi lirih dan akhirnya berhenti Lalu rombongan pemusik itu memukul kembali alat musik mereka Kini dengan nyaring dan di antara suara tambur dan canang itu terdengarlah teriakan orang yang terhormat Li Kong Chu akan keluar untuk menyebut para ramu semua orang memandang dan dari lorong yang menuju ke panggung itu muncullah seorang laki-laki yang gagah perkasa dan tampan Laki-laki itu berusia kurang dari 40 tahun, wajahnya tampan dan pesolek Mulutnya dihias senyum, kumis dan jenggotnya teratur rapi, pakaiannya dari sutra yang mahal dengan potongan seperti seorang terpelajar atau bangsawan Akan tetapi gagang emas sepasang belati di pinggang dan sebatang pedang di punggung menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang pelajar yang lemah Langkahnya tegap dan dianaik ke atas panggung sambil tersenyum dan mengangguk ke kanan-kiri Lagaknya seperti seorang pembesar atau bahkan raja yang kedatangannya sudah dinanti oleh banyak orang Biarpun kini wajahnya yang tampan menjadi semakin gagah oleh kumis dan jenggot yang terpelihara baik Para pendekar yang hadir di situ masih mengenal bahwa laki-laki itu bukan lain adalah Li Song Kim, murid datuk sesat He Tok Teng Kuk Bu Siang Lian Hang mengepal tinju, juga Chiu Kui Eng, karena kedua orang wanita itu membenci Li Song Kim Tidak salah dugaan Cikong dan pendekar ini memandang tajam Kalau Li Song Kim sudah berani mengangkat diri menjadi Tian Hi Tet Bu Hiap, maka tentu dia kini telah memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Hal ini sudah dibuktikan dengan pembunuhan terhadap para tokoh Kun Lun Pai, bahkan wakil ketua Xiao Lin Pai juga dibunuhnya Kini dia melihat bahwa Li Song Kim yang berambisi untuk menjadi jago nomor satu di dunia itu sengaja melakukan pembunuhan-pembunuhan dengan maksud mengadu domba antara Xiao Lin Pai dan Kun Lun Pai Kalau kedua partai perselatan besar itu sampai bermusuhan, maka tentu akan menjadi lemah dengan sendirinya dan dialah yang akan mendapat keuntungan Karena akan lebih lancar jalannya menuju ke arah kedudukan yang dicita-citakan yaitu sebagai bengcu, pemimpin rakyat, di antara tokoh-tokoh perselatan, menjadi jago nomor satu di dunia perselatan Melihat sinar mencorong keluar dari sepasang metuli Song Kim, Cikong dapat menduga bahwa orang ini sekarang memiliki tingkat kepandayan yang tinggi Dan tentu selama belasan tahun ini telah menggembeleng dirinya Teringatlah dia akan kematian Hei Tok di tangan para tokoh Xiao Lin Pai ketika datuk sesat itu tertangkap basah mencuri kitab-kitab Xiao Lin Pai Dan dia pun telah mendengar akan lenyapnya kitab-kitab pelajaran silat rahasia dari perkumpulan-perkumpulan besar Tak salah lagi, pikirnya tentu Li Song Kim dan gurunya, Mendi Yang Hei Tok, yang telah melakukan pencurian-pencurian itu Dan agaknya semua kitab itu telah dipelajari dan dilatih dengan baik oleh Song Kim Dia dapat menjadi seorang lawan yang amat berbahaya, pikirnya Sementara itu, Song Kim yang memandang ke sana-sini sambil tersenyum Tentu saja mengenal wajah-wajah mereka yang pernah menjadi musuhnya Akan tapi dia bersikap biasa, seolah-olah belum pernah melihat mereka Kemudian dia melangkah ke tepi panggung, menghadapi semua tamu Dan berkali-kali dia memberi hormat dengan bersoja ke kanan-kiri dan depan Terutama kepada para tamu kehormatan yang duduk di atas panggung Selamat datang, Cui Yang Mulia Selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Cui memenuhi undangan kami Sebelum membicarakan urusan penting yang menjadi maksud undangan kami Kami persilakan Cui menikmati hidangan sekedarnya setelah berkata demikian Li Song Kim lalu duduk di atas kursi yang telah disediakan untuknya Dan para pelayan wanita yang kesemuanya adalah Anggauta Ang Hong Pai Segera sibuk mengeluarkan hidangan yang masih panas Yang oleh Li Song Kim, dinamakan hidangan sekedarnya itu ternyata merupakan hidangan yang serba mahal dan lezat Sebentar saja meja-meja itu penuh hidangan Dan terciumlah di antara bau yang sedap dan gurih itu Bau arak yang keras dan harum Tamwak pun tidak sungkang-sungkang lagi Menyerbu hidangan dan mereka makan minum dengan gembira Bahkan para pembesar militer dari kota Raja di Anggia merasa kagum Melihat hidangan yang disuguhkan itu tidak kalah royalnya dibandingkan dengan hidangan yang keluar dalam pesta seorang bangsawan besar Memang Li Song Kim sengaja mengadakan pesta besar untuk mendapatkan kesan baik dari para tamunya Setelah para tamu makan minum secukupnya Li Song Kim kembali bangkit berdiri di tepi panggung dan memberi hormat kepada para tamunya Semua tamu maklum bahwa kini cuan rumah tentu akan mengumumkan maksud undangannya Maka semua orang memandang penuh perhatian Cui yang mulia katanya yang suaranya lantang Didorong oleh tenaga hikang yang kuat Wajahnya serius namun senyumnya tak pernah meninggalkan mulutnya Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk membicarakan urusan penting Yaitu maksud dari undangan yang kami kirimkan dan sebarkan untuk Cui Kita semua mengetahui bahwa dewasa ini Kehidupan rakyat terancam oleh perang yang terjadi di mana-mana negara mempunyai banyak musuh dalam keadaan sekacau ini Sudah sepatutnya lah kalau kita, orang-orang kaum persilatan Bangkit untuk mengamankan keadaan dan membantu pemerintah mengatasi keadaan Bagaimana pendapat Cui? Tidak benarkah apa yang telah saya kemukakan tadi Akur? Akur setuju sekali teriakan-teriakan menyambut ini dipelopori oleh mereka yang memang sudah tunduk kepada Song Kim Dan diturut oleh sebagian besar golongan sesat Dan karena apa yang diucapkan Song Kim memang tak dapat dibantah kebenarannya Para pendekar juga banyak yang mengangguk menyatakan setuju Song Kim dengan wajah berseri mengangkat kedua tangan ke atas memberi tanda kepada semua tamu agar tenang Cui yang mulia Biarpun kita kaum persilatan harus bangkit Namun kalau kebangkitan itu dilakukan secara liar dan sendiri-sendiri Tentu bahkan akan menimbulkan kekacauan dan persaingan Oleh karena itu, perlu kiranya kalau kita bersatu dan untuk dapat terlaksananya persatuhan di antara para tokoh dunia persilatan Sudah semestinya kalau perlu adanya seorang Beng Cu yang akan memimpin kaum Kang O Tentu saja seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu silat tertinggi Setujukah Cui kembali sambutan dipelopori kaki tangan Song Kim dan diturut oleh sebagian besar para tamu Akan tetapi banyak di antara para pendekar yang diam saja Kembali Song Kim mengangkat kedua tangan minta tenang Cui tentu telah mengetahui bahwa belasan tahun yang lalu Pernah terjadi geger ketika semua orang memperebutkan pusaka Gio Kliong Kiam Dan pusaka itu dianggap sebagai lambang keunggulan Siapa yang memiliki pusaka itu dianggap memiliki kepandayan tinggi dan pantas menjadi seorang Beng Cu Pemilik Gio Kliong Kiam boleh diangkat menjadi Tian Hitet Bu Hiap dan dingkat menjadi Beng Cu Karena kalau dia sudah berhasil memiliki Gio Kliong Kiam Maka berarti bahwa dia tentu berkepandayan tinggi Setujukah Cui kalau kita memilih orang yang telah memiliki Gio Kliong Kiam Menjadi Beng Cu setujuk kembali anak buahnya memelopori dan diturut oleh beberapa orang kolongan sesat Nanti dulu tiba-tiba Ye U Kiang, suami Cheng Hiang yang duduk di kursi kehormatan, berseru Semua orang memandang kepadanya, juga Song Ki membalik menghadapi orang itu Kami mendengar bahwa Gio Kliong Kiam berada di tangan pemimpin pemberontak Tai Peng yang kini mengangkat diri menjadi raja, yaitu Ong Siung Cho An Apakah ini berarti bahwa kita harus mengangkat pemimpin pemberontak itu menjadi Beng Cu Sehingga kita semua akan menjadi pengkhianat dan pemberontak Para pendekar juga saling pandang dengan heran Mereka yang pernah membantu gerakan Tai Peng sebelum mereka kemudian meninggalkan Tai Peng yang melakukan penyelewengan Tau belaka bahwa Gio Kliong Kiam memang berada di tangan Ong Siung Cho An Apalagi Tan Cikong dan istrinya, Xiao Lian Hong Suami istri pendekar ini tentu saja tahu dengan jelas tentang Gio Kliong Kiam Karena merekalah yang memberikan Gio Kliong Kiam kepada Ong Siung Cho An yang datang berkunjung kepada mereka yang meminjamnya Bagaimana kini Song Kim berani mengatakan bahwa para tamu harus memilih pemegang Gio Kliong Kiam menjadi Beng Cu Bukankah hal itu berarti bahwa orang itu mengusulkan agar mereka semua memilih Ong Siung Cho An menjadi pemimpin dunia persilatan Akan tetapi Song Kim tidak menjadi gugup mendengar semua pertanyaan itu Dia bahkan tersenyum cerah justru karena Gio Kliong Kiam pernah dimiliki oleh pemimpin besar Tai Peng Maka siapa yang mampu mengambilnya dari istananya di Nanking berarti memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan pantaslah kalau menjadi pimpinan atau Beng Cu Saya yang tanggung bahwa Gio Kliong Kiam bukan berada di tangan pemimpin Tai Peng itu Melainkan di tangan seorang yang ilmu kepandayanya melebih Ong Siung Cho An Pantaskah pemilik Gio Kliong Kiam itu diangkat menjadi Beng Cu? Pantas Pantas setuju Setuju kembali kaki tangannya berteriak dan diikuti oleh banyak tamu dari golongan sesat akan tetapi siapakah yang kini menjadi pemilik Gio Kliong Kiam Teriak Siung Lian Hang yang tidak sabar lagi menanti melihat sikap Song Kim yang dianggap sombong dan menyebalkan Li Song Kim memandang kepadanya lalu menjura pertanyaan pendekar wanita Siung Lian Hang itu memang tepat dan agaknya menjadi pertanyaan dari Cui yang hadir Maka baiklah saya jawab Gio Kliong Kiam kini berada di tangan Tian Hitet Bu Hiap Inilah dia dan dia pun mengeluarkan pedang Gio Kliong Kiam itu dari balik jubahnya Diangkatnya pedang pusaka itu tinggi-tinggi di atas kepalanya Pedang kecil berukir tubuh naga dan terbuat dari batu Gio Kliong Kiam Kemala hujau kemerahan itu nampak mengkilap dan indah sekali ketika dicabut dari rangkanya Semua orang memandang kagum dengan metel, terbelalak dan Lian Hang hendak bangkit berdiri Mukanya merah, matanya bernyala dan penuh kemarahan pencuri keparat desisnya Akan tetapi suaranya tenggelam ke dalam kegaduhan yang terjadi setelah semua tamu melihat Gio Kliong Kiam itu Suaminya, Tan Cikong segera memegang lengannya dan menariknya dengan halus agar duduk kembali Tenanglah, di sini kita tidak bisa mengaku pernah membantu Ong Siu Chuan, bisiknya Lian Hang mengangguk dan biarpun mukanya masih kemerahan dan matanya bersinar marah Ia diam saja memang, tidak mungkin di tempat terbuka seperti itu Di mana hadir pula beberapa orang pembesar militer kerajaan Cheng Mereka mengaku bahwa merekalah yang meminjam knapedenggiok Liong Kiam kepada Ong Siu Chuan Pemimpin pemberontak Tai Peng itu pedang itu palsu teriak Seorang tamu semua orang tahu pedang Gio Kliong Kiam yang asli berada di tangan Raja Tai Peng Di Nan King mendengar teriakan ini Banyak pasang mata memandang ke arah pedang itu di tangan Song Kim itu dengan penuh keraguan Akan tetapi, Cikong dan Lian Hang mengenal pedang itu Dan mereka berdua merasa yakin bahwa pedang yang dipegang Song Kim itu memang Gio Kliong Kiam asli Song Kim tertawa sopan mendengar pedang itu disangka palsu Dia mengangkat pedang itu tinggi-tinggi di atas kepalanya Cui, lihatlah baik-baik Pedang Gio Kliong Kiam ini asli Tanya saja kepada para pendekar yang pernah memperebutkannya belasan tahun yang lalu Kalau palsu, tentu mereka akan menyangkalnya Pedang ini asli dan kalau ada Gio Kliong Kiam lain, baik yang berada di tangan pemimpin Tai Peng sekalipun, maka pedang itu jelas palsu Yang asli berada di tangan Tian Hitet Bu Hiap Dan siapa yang menyangkal, berarti tidak percaya kepada Tian Hitet Bu Hiap, dan tidak percaya sama dengan penghinaan Nah, Cui yang mulia pemegang Gio Kliong Kiam adalah jagoan nomor satu, dan pantas untuk menjadi Beng Cu Apakah Cui setuju sorak-sorai menyambut kata-kata ini? Tentu saja yang menjadi pelopor adalah orang-orang yang sudah taklu kepada Lee Song Kim Diikuti oleh mereka yang menjadi golongan sesat dan merasa kagum kepada orang Sili itu Terima kasih, Cui Akan tetapi, saya kira di antara para pendekar yang hadir Ada yang tidak setuju dan siapa yang merasa lebih pandai dari Tian Hitet Bu Hiap Dan hendak menguji kepandainya agar dapat percaya Silakan maju, ini merupakan tantangan secara berterang Diam-diam Cikong terkejut Kalau Song Kim sudah berani mengajukan tantangan tanpa pandang bulu seperti itu Jelas bahwa orang ini sudah merasa bahwa dia tidak mempunyai tandingan lagi Betapa sombongnya Tiba-tiba seorang laki-laki bertubuh tinggi besar meloncat ke atas panggung Panggung itu sampai mengeluarkan bunyi dan agak bergoyang ketika tubuhnya yang berat dan kokoh kuat itu meloncat Naik aku Yau Kang mewakili butong tai untuk menguji kelihayan orang yang berani memakai julukan Tian Hitet Bu Hiap Sebelum kami mengakuimu sebagai Beng Cu, orang sili katanya dan suaranya sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar Karena suara ini nyaring dan besar Li Song Kim menyimpan kembali Giyok Liyong Kiam di balik jubahnya Lalu melangkah maju menghadapi raksasa bernama Yau Kang itu Senyumnya melebar dan sikapnya tenang sekali Bahkan jelas memandang rendah saudara Yau adalah seorang tokoh butong pai Akan tetapi, apakah tidak ada tokoh butong pai lain yang lebih tinggi tingkatnya untuk maju Agar para tamu yang terhormat dapat mengagumi ilmu kepandainya Harap saudara Yau mundur dan biarkan tokoh butong pai yang paling melihai maju agar tidak membuang waktu Ucapan itu dikeluarkan dengan suara hormat dan manis Namun sesungguhnya merupakan tamparan keras karena jelas bahwa Song Kim memandang rendah kepada laki-laki tinggi besar berusia kurang lebih 40 tahun itu Li Kong Cu terlalu memandang rendah butong pai bentak Yau Kang Ketahuilah bahwa aku ditugaskan mewakili butong pai dan aku adalah murid kepala pertama yang mewakili suhu mengembeleng Para murid tingkat tinggi bagus sekali Kalau begitu, kata Song Kim tanpa melepas senyumnya saudara Yau adalah tokoh tingkat 2 dari butong pai Dan ingin menguji kepandainan Tianhi Tiet Bu Hiap? Baik, majulah Yau Kang yang sudah marah itu memasang kuda-kuda Tubuhnya nampak kokoh kuat dan otot-ototnya mengembung Tubuh yang tertutup pakaian itu seolah-olah membesar dan matanya mengeluarkan sinar Li Kong Cu Bersiaplah dan jaga serangan Ku Yau Kang menyerang dengan gerakan yang cepat dan kuat sekali Kedua telapak tangannya bertemu di udara mengeluarkan suara ledakan keras dan kedua tangan itu kini melancarkan pukulan Yang atas menghantam ke arah ubun-ubun kepala lawan dengan telapak tangan Sedangkan yang bawah menyodok ke arah ulu hati Cepat dan dasyat serangan ini hem, Chun Lui Tong Tian Guntur musim semi menggetarkan langit kata Li Song Kim Dan seperti yang sudah hafal akan jurus ini Kedua tangannya sudah menyambut dengan tangkisan perlahan Kedua tangannya Yau Kang yang menyerang itu terpental dan kini Song Kim mengajukan kakinya Kemudian kedua tangannya menyerang dengan jurus yang persis sama Uh tentu saja Yau Kang kaget dua kali Pertama kali ketika dia tadi mendengar jurus serangannya disebut dan ditangkis secara tepat oleh lawan Dan kedua kali ketika lawan menyerangnya dengan jurus Chun Lui Tong Tian pula Dengan gerakan yang cukup cepat, kuat dan sempurna Karena jurus itu amat berbahaya, sekaligus mengancam dua daerah berbahaya Yaitu ulu hati dan ubun-ubun kepala Maka cepat dia pun menangkis pula seperti yang dilakukan oleh Song Kim Radi Akan tetapi, tiba-tiba saja lutut kirinya tercium ujung sepatu kanan Song Kim Dan seketika itu menjadi lumpuh dan dia pun jatuh berlutut dengan sebelah kaki Song Kim tidak melanjutkan serangannya Melainkan membungkuk seperti membalas penghormatan orang saudara Yau dari Bu Tong Pai Tidak perlu sungkan-sungkan berdirilah katanya, seolah-olah menolak penghormatan dengan berlutut Tentu saja wajah Yau Kang menjadi merah sekali Dia merasa heran bukan main Cuan rumah ini bukan saja dapat memainkan jurus sampuh dari Bu Tong Pai Bahkan dapat menambah jurus itu dengan tendangan kaki ke arah lutut Maklumlah dia bahwa orang yang mengangkat diri menjadi jagoan nomor satu dan menjadi bengcu ini memang amat lihai dan dia bukanlah lawannya Akan tetapi dia tetap merasa penasaran bagaimana orang yang bukan murid Bu Tong Pai mampu mengenal dan memainkan jurus simpanan radi Dia bangkit dan terpincang, menjura, li kongcu memang lihai Aku mengaku kalah, katanya jujur akan tetapi dari mana engkau bisa mendapatkan jurus ilmu silat kami Tadi dia mencuri dari kita tiba-tiba terdengar seruan dari rombongan kunlun Pai Sung Kim tersenyum dan menoleh ke arah rombongan itu Aku li song kim bukan tukang curi Aku tidak mencuri jurus dari Bu Tong Pai Tidak pernah hai tok, hurunya, yang mencuri tiba-tiba terdengar kui yang berteriak marah Seperti juga Lian Hong, sejak tadi wanita itu marah-marah dan kalau tidak disegah suaminya Tentu ia sudah maju dan menyerang li song kim Kembali song kim tersenyum itu bukan urusanku, yang penting aku tidak mencuri Tentu saja sebagai Tian Hi Tet Bu Hiap, aku harus melengkapi pengetahuanku mengenai ilmu silat Nah, siapa yang masih merasa penasaran dan hendak menguji ilmuku, silakan maju Sementara itu, kaum sesat yang memang sudah merasa kagum Ditambah semangat mereka oleh adanya Gio Kliong Kiam di tangan Li Kong Chu Kini menjadi semakin kagum dan gembira melihat betapa orang yang hendak mereka angkat menjadi pimpinan itu Dalam segerakan saja mampu mengalahkan tokoh kuat dari Bu Tong Pai Bahkan dengan menggunakan jurus Bu Tong Pai pula Hebat! Para ketua dan wakil partai-partai tadinya seperti Xiao Lim Pai, Kun Lun Pai dan lain-lain tidak ada yang mau maju Mereka menganggap bahwa tidak perlu melayani seorang yang gila kehormatan seperti Li Song Kim itu Pula, mereka tidak memperebutkan sesuatu Bayarlah orang ini menjadi Beng Chu Mereka toh tidak akan mengakui dan hanya golongan sesat saja yang agaknya mengakuinya Maka, yang dinamakan Beng Chu ini sama sekali bukan pemimpin rakyat Bukan pemimpin para tokoh dunia persilatan Melainkan memimpin orang-orang jahat dari golongan hitam Akan tetapi, karena tidak terikat oleh suatu aliran persilatan tertentu Dan karena merasa penasaran akan kesombongan orang Shili yang mengangkat diri sendiri menjadi Tian Hitait Bu Hiak dan Beng Chu Masih ada dua orang ahli silat dari dunia persilatan yang bebas, berturut-turut maju dan menghadapi Li Song Kim Tingkat kepandaian dua orang ini tidak lemah, bahkan masih lebih lihai dibandingkan Yang Kang tadi Namun, mereka itu pun bukan lawan tangguh bagi Li Song Kim dan dalam waktu kurang dari 10 jurus Seorang demi seorang dapat dirobohkan oleh Song Kim Mereka tidak menderita luka parah Karena Song Kim yang cerdik dan sedang mencari dukungan itu tidak mau membuat orang membencinya dengan membuat lawan luka parah Apalagi tewas masih adakah di antara Chui yang merasa bahwa aku tidak pantas menjadi Tian Hitait Bu Hiak dan menjadi Beng Chu Kalau masih ada yang ragu-ragu dan ingin menguji kepandaian, silakan maju sebelum pertemuan ini dibubarkan Manusia sombong Kui Eng membentak Biarpun bentakan itu bercampur dengan kegaduhan orang-orang yang memuji-muji Song Kim yang dengan amat mudahnya telah mengalahkan tiga orang lawan yang lihai itu Namun agaknya Song Kim dapat mendengarnya dan dia pun menoleh ke arah Kui Eng Memang terdapat perasaan suka dalam hati Song Kim terhadap Chiu Kui Eng ini Belasan tahun yang lalu, ketika Kui Eng masih seorang gadis cantik jelita Pernah ia bersama Lian Hang dan Chikong menyamar untuk melakukan penyelidikan ke kota raja Mereka bertemu dengan Li Song Kim yang jatuh cinta kepada Kui Eng dan melamarnya Kui Eng tentu saja menolaknya dan Chikong yang marah-marah membuat penyamaran mereka terbuka dan mereka nyaris celaka Kini, melihat wanita yang pernah dicintanya itu, diam Bim Song Kim tertarik Dia sudah mendengar bahwa Chiu Kui Eng, murid T.E. Tok itu, telah menikah dengan orang yang kini menjadi ketua Kang Simpang dan biarpun dia belum mengenalnya Namun dia dapat menduga bahwa pria yang gagah dan duduk di dekat Kui Eng itu tentulah ketua Kang Simpang yang menjadi suami Kui Eng itu Dia tersenyum dan sengaja memandang kepada mereka ketika mengeluarkan kata-kata yang lantang Benarkah tidak ada lagi orang gagah yang meragukan keunggulanku? Tidak ada lagi yang hendak menguji kepandaianku? Apakah karena tidak berani? Kami pernah mendengar bahwa perkumpulan Kang Simpang memiliki banyak orang gagah perkasa Apakah tidak ada wakilnya di sini? Sudah lama sekali aku ingin bertemu, berkenalan dan membuktikan apakah kaki tangan mereka sama kerasnya dengan hati mereka Dengan ucapan ini Song Kim menyindir nama perkumpulan itu karena Kang Simpang berarti perkumpulan hati baja mendengar tantangan ini Tentu saja betapapun sabarnya, wajah T.E. Tok menjadi merah sekali Dialah yang ditantang dan dia tidak percaya apakah Lee Song Kim mengeluarkan kata-kata itu hanya kebetulan saja Agaknya memang sengaja melontarkan kata-kata itu untuk menantangnya Dialah orang Kang Simpang, bahkan ketuanya Akan tetapi ada orang yang lebih panas hatinya dan lebih marah dari Ada dia ketika mendengar ucapan Song Kim itu Orang itu adalah istrinya sendiri, Chiu Kui Eng Memang sejak tadi Kui Eng sudah marah kepada Song Kim Apalagi ketika mendengar tantangan yang jelas ditujukan kepada suaminya itu Ia mendahului suaminya, karena melihat kelihayan Song Kim Ia masih ragu apakah suaminya akan mampu menandingi manusia sombong itu Song Kim adalah murid mendiang Hai Tok Maka ialah tandingannya, ia murid T.E. Tok Sehingga dapat dibilang bahwa ia setingkat dengan Song Kim Maka melihat sikap suaminya yang menjadi marah Ia segera bangkit dan berseru nyaring Lee Song Kim Manusia sombong, akulah lawanmu dan ia pun hendak meloncat ke atas panggung Akan tetapi T.E. Toki sudah memegang lengan istrinya dan mencegah aku yang ditantang Biarlah aku yang akan menghadapinya Kata T.E. Toki tidak perlu engkau maju sendiri Aku pun cukup untuk menghajarnya Kata Kui Eng keras dan ia melepaskan pegangan tangan suaminya T.E. Toki melepaskan tangan istrinya Karena pada saat itu, banyak metode ditukukan kepada mereka T.E. Toki maklum bahwa icapan istrinya tadi sengaja untuk mengangkat dirinya Karena banyak orang melihat dan mendengarnya Istrinya sengaja mengatakan bahwa tidak perlu dia maju sendiri Biar istrinya yang maju menghajar Lee Song Kim Dengan ucapan itu seolah-olah istrinya hendak mengakui bahwa tingkat kepandainya lebih tinggi daripada tingkat istrinya Padahal, dibalik itu agaknya istrinya khawatir kalau-kalau dia tidak akan mampu menandingi Song Kim Kalau sampai dia kalah, tentu akan turun nama besar Kang Simpang Dia tahu benar bahwa istrinya lebih lihai darinya dan kalau sampai istrinya tidak mampu mengalahkan Song Kim Apalagi dia Kekalahan istrinya, andai kata sampai kalah, tidak akan mengganggu kebesaran nama Kang Simpang Tidak seperti kalau dia sendiri sebagai ketuanya yang kalah Maka dengan terharu dan khawatir, dengan kedua tangan terkepal Dia duduk kembali dan melihat saja ketika istrinya meloncat naik ke atas panggung Ciu Kui Eng adalah murid tunggal dari T.E. Tok Seorang di antara empat racun dunia yang menjadi datuk-datuk kaum sesat Di antara ilmu-ilmu silatnya yang tinggi Juga T.E. Tok amat terkenal oleh kehebatan ginkang Ilmu meringankan tubuh yang istimewa Ketika T.E. Tok tertarik kepada Kui Eng yang ketika itu baru berusia 12 tahun Dan bermaksud mengambil gadis itu sebagai Muridnya, ayah Kui Eng, yaitu Mendiang Ciu Lok Tai Hartawan di Tungkang Menguji T.E. Tok dengan senjata api Diserang dengan senjata api, T.E. Tok dapat menyelamatkan diri Menghindar dengan ginkangnya yang luar biasa Sehingga dia seolah-olah segesit burung walet yang sukar untuk ditembak Karena telah mewarisi ilmu dari gurunya Ketika melompat ke atas panggung Gaya lompatan Kui Eng bagaikan seekor burung walet melayang saja Demikian ringan dan cepatnya tubuh itu melayang ke atas Selalu menyambar turun ke atas panggung tanpa mengeluarkan suara Seolah-olah bukan tubuh manusia Melainkan seekor burung yang hinggap di atas panggung Di depan Li Song Kim Semua orang terkejut dan kagum Bahkan di antara para pendekar yang sudah mengenalnya Bertepuk tangan dengan penuh harapan Mereka mengenal siapa T.E. Tok Wi Eng Karena gadis perkasa ini pernah menjadi pemimpin pasukan pejuang Yang terdiri dari pekerja-pekerja pelabuhan Bahkan T.O. Ki, yang kini menjadi suaminya Ketika itu menjadi pembantunya yang paling tangguh hidup T.O. Li Hiap terdengar beberapa orang berteriak gembira Akan tetapi Song Kim tersenyum dan sejenak menatap wajah wanita itu Dengan senyum yang khas, senyum memikat Juga sinis karena dia pun memandang rendah kepandayan wanita ini Karena dia hendak mengambil hati banyak orang Maka dia menahan diri, ridak mau mengeluarkan kata-kata kasar Bahkan dia cepat menjura dengan sikap sopan dan ramah maaf Nyonya tidak keliru kah ini? Suamimu berada di sana, dan dia adalah ketua Kang Simpang Kenapa tidak dia yang maju? Apakah engkau hendak mewakili dia karena engkau takut dia terluka? Ataukah engkau maju karena sebagai murid T.O. Tok engkau hendak memperlihatkan Kepandayan ucapan itu dikeluarkan dengan halus dan ramah Namun bagi kuih yang tajam bagaikan pisau menyayat perasaannya Mukanya menjadi semakin merah dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi Tanda bahwa ia menjadi marah sekali Li Song Kim Sejak dahulu engkau memang seorang manusia yang sombong, besar kepala, licik, curang Aku yang naik ke sini untuk mencoba kepandayanmu Mengapa engkau menyebut-nyebut suamiku? Kalau engkau takut menghadapi aku, katakan saja Jangan memakai banyak alasan ucapan kuih yang ini pun tajam dan mengandung sindiran aku Takut Hahaha, Tian Hi Tiet Bu Hiap tidak perlu takut menghadapi siapapun juga Apalagi hanya seorang wanita seperti engkau, nyonya Kata Song Kim sambil tertawa menutupi persaan tidak enak di hatinya Tentu saja dia tidak takut melawan kuih Akan tetapi maksudnya tadi adalah untuk mengalahkan sumai wanita ini Dan untuk memamerkan kepandayanya kepada wanita yang pernah dicintanya ini Bukan untuk bertanding melawan kuih yang Dia tidak takut, sama sekali tidak Dulu pun dia tidak takut melawan murid Tietok ini Apalagi sekarang tak perlu banyak membual Nah, sambutlah seranganku ini Bentak kuih yang dan ia pun sudah menerjang dengan gerakan yang cepat sekali Sehingga tubuhnya lenyap dan hanya nampak bayangannya saja berkelebat ketika ia melakukan serangan ke arah Li Song Kim Song Kim tentu saja tahu akan lihainya wanita murid Tietok ini Maka dia pun tidak berani main-main dan cepat dia mengelak sambil menggerakan keuat tangannya menangkis dan balas menyerang Terjadi lakserang menyerang yang seru dan sedemikain cepatnya Sehingga hanya mereka yang memiliki ilmu tinggi saja dapat mengikuti semua gerakan kedua orang itu Cikong dan Lian Hong, juga Cheng Hiang, dan tentu saja Tio Ki Mengikuti jalannya pertandingan itu dengan penuh perhatian hati mereka terasa tegang Karena memang perkelahian di atas panggung itu hebat sekali Berbeda sama sekali dengan ketika Song Kim melawan-lawan yang tadi Ilmu silat kuih yang sungguh tak boleh dipandang ringan Karena selain telah mewarisi ilmu-ilmu dari Tietok Juga wanita ini telah mendapatkan banyak pengalaman ketika ia aktif dalam perjuangan melawan pemerintah Dengan ginkangnya yang memang luar biasa, kuih yang berusaha mendesak lawannya Ia mengeluarkan jurus-jurus pilihan dari ilmu silat Cui Beng Sin Kun Yang Dipelajarinya dari Tietok Ilmu silat ini merupakan ilmu silat andalan dari Tietok Gerakan-gerakannya amat dasyat dan dimainkan mengandalkan kecepatan kilat Disertai tenaga Sinkang yang khusus dilatih untuk ilmu silat Cui Beng Sin Kun Silat sakti pengejar nyawa Namun, biar dia tidak pernah mendapat kesempatan mempelajari ilmu simpanan dari Tietok itu Seng Kim selalu dapat menghindarkan diri dengan nelakan dan tangkisan Harus diakuinya biarpun ia sudah menggembeleng diri secara hebat selama ini Namun untuk dapat mengimbangi kecepatan dan keringanan tubuh Cui Eng Dia masih kalah setingkat Namun, kekalahan dalam hal ginkang ini tertutup oleh kelengkapan ilmu silatnya yang beraneka ragam Dan terutama tenaga Sinkangnya yang lebih kuat daripada Cui Eng Karena itu, semua serangan Cui Eng yang betapapun cepatnya Semua kandas oleh nelakan dan tangkisannya Bahkan ketika Seng Kim mulai merobah-robah ilmu silatnya yang aneh-aneh dan serba tinggi Cui Eng mulai terdesak Wanita ini mengerahkan semua tenaga dan mengeluarkan semua jurus simpanan Namun tetap saja ia sukar dapat membendung datangnya serangan yang serba aneh dan lihai itu Li Seng Kim, lihat tongkatku tiba-tiba Cui Eng membentak dan nampak sinar hitam berkelebat Dan tahu-tahu ia telah mengeluarkan sebatang tongkat seperti sepotong ranting saja yang panjangnya kurang lebih tiga kaki Dan begitu Nia menggerakkan ranting hitam ini, terdengar bunyi suara mengaung dan Seng Kim terkejut Namun dia segera dapat menguasai dirinya dan mengelap ke sana sini Bahkan berusaha menangkap tongkat itu dengan tangannya yang kebal Dia tentu saja sudah tahu bahwa keistimewaan T.E. Tok adalah ilmu tongkat hitam yang disebut Cui Beng Hek Pang Tongkat hitam pengejar nyawa, dan agaknya dalam keadaan terdesak, Cui Eng kini memergunakan ilmu tongkat itu Namun, Seng Kim tidak menjadi gentar Selama ini dia telah banyak mempelajari ilmu tongkat bahkan berhasil mempelajari ilmu tongkat dari Siao Lim Pai yang terkenal tangguh Maka melihat permainan Cui Eng, dia pun tahu bahwa ilmu yang dimainkan oleh Cui Eng mempergunakan sebatang ranting hitam itu adalah gabungan dari ilmu pedang dan ilmu tongkat pendek Dan dengan tenang dia pun menghadapi serangan lawan dengan kedua tangan kosong saja Biarpun di pinggangnya terselit sepasang belati dan di punggungnya tergantung sebatang pedang, namun dia sengaja menghadapi lawan bersenjata ini dengan tangan kosong Selain dia tidak ingin melukai wanita yang pernah dicintanya ini, juga dalam kesempatan ini dia dapat memamerkan kelihayanya Dan memang dia hebat sekali Cikong sampai bengong menonton perkelahian itu Dia tahu betapa lihainya tongkat di tangan Cui Eng, namun ternyata Seng Kim mampu menghadapi Cui Eng dengan tangan kosong saja dan sama sekali tidak nampak terancam atau terdesak Diam-diam dia membuat ukuran dan harus diakuinya bahwa dia sendiri pun belum tentu akan mampu mengalahkan Seng Kim dalam keadaannya seperti sekarang ini Laki-laki itu ternyata telah menggembeleng diri dan memperoleh kemajuan yang hebat sekali, bahkan jauh lebih lihai dibandingkan dengan mendiang Hai Tok sendiri Apa yang dikhawaturkan Cikong menjadi kenyataan? Belum sampai 30 juru sejak Kui Eng mempergunakan tongkatnya menghadapi Seng Kim Tiba-tiba Song Kim mengeluarkan bentakan nyaring, tangan kanan mencengkeram ke arah leher wanita itu, disusul tangan kiri merampas tongkat dan kaki kanan menendang ke arah perut Hebat bukan main serangan ini, dilakukan dengan cepat dan dengan tenaga Seng Kang yang kuat Kui Eng terkejut Kalau ia menghindarkan diri dari serangan cengkeraman dan tendangan yang beruntun, tongkatnya akan terampas Kalau dipertahankannya tongkatnya, ia mungkin akan terkena oleh satu di antara serangan itu Akan tetapi untuk melepaskan tongkatnya, merupakan pantangan baginya Terampas senjata tongkat yang diandalkannya sama saja dengan menyerah kalah Maka, ia mengelak dengan menarik tongkatnya ke belakang, tangan kirinya menangkis cengkeraman Dan agar jangan sampai terkena tendangan, terpaksa ia menyambut pendangan itu dengan kakinya pula Desakibat adu tendangan ini, tubuh Kui Eng terlempar keluar dari atas panggung dan hanya dengan gintangnya yang istimewa ini dapat berjungkir Balik membuat salto sampai tiga kali maka ia tidak sampai terbanting Dan dapat turun dengan kaki lebih dulu ke bawah panggung terdengar sorak-sorai menyambut kemenangan Song Kim ini Kui Eng merasa penasaran dan hendak meloncat naik lagi Akan tetapi tiba-tiba suaminya sudah ada di dekatnya, menggandiengnya dan mengajaknya kembali duduk ke tempat semula Li Song Kim merasa gembira akan kemenangan itu, apalagi ketika melihat betapa makin banyak di antara tamu yang ikut menyambut kemenangannya Biarpun demikian, dia melihat betapa banyak pula pendekar yang memandang kepadanya dengan alis berkerut Juga Cheng Hiang berbisik-bisik dengan para panglima, lalu bangkit bersama suaminya karena peska telah bubar Dan kami tidak banyak waktu untuk menonton pameran kepandayan dan petandingan Kami akan pulang lebih dahulu, katanya sambil menjura kepada Li Song Kim Cuan rumah ini hanya tersenyum dan membalas dengan ucapan terima kasih Perbuatan Cheng Hiang dan suaminya ini diturut oleh panglima lainnya Juga para pendekar yang tidak suka melihat kecongkakan Li Song Kim, kini bangkit dan berpamit Tak ketinggalan pula Cikong, Lian Hong, Kui Eng, Tio Ki, dan banyak lagi pendekar yang tidak mau mengakui orang seperti Li Song Kim menjadi pemimpin kaum persilatan Akan tetapi yang masih tinggal di situ cukup banyak, lebih dari 200 orang tamu Mereka ini adalah orang-orang yang termasuk golongan hitam Mereka sudah lama khas akan pimpinan seorang datuk yang liai, semenjak mundurnya empat racun dunia dari dunia persilatan Mereka kini melihat sepak terjang Li Song Kim, melihat betapa mudahnya Song Kim mengalahkan beberapa orang pendekar Bahkan telah mengalahkan pula pendekar Cikong, yang terkenal amat lihai sebahai murid T.E. Tok Mengalahkan dengan mudah pula, menghadapi pendekar wanita itu yang memegang senjata tongkat andalannya dengan tangan kosong saja Timbulah kekaguman dan harapan dalam hati golongan hitam untuk mengangkat Tian Hitet Bu Hiap itu sebagai pengganti para datuk Menjadi pemimpin dari kaum sesat sehingga golongan mereka akan menjadi jaya kembali Melihat ini, Li Song Kim kembali mengeluarkan Giyok Lyong Kiam dari balik jubahnya saudara-saudara Kalau kalian benar mengakui aku sebagai Tian Hitet Bu Hiap dan menjadi Beng Cu yang akan memimpin kalian Maka kalian harus memandang Giyok Lyong Kiam ini sebagai lambang kedudukanku Dan menghormati Giyok Lyong Kiam seperti menghormati diriku sendiri Apakah kalian setuju dengan suara gemuruh? Semua orang yang hadir di situ berseru, setuju? Kalau kalian setuju, mulai sekarang, setiap kali Giyok Lyong Kiam ini nempak Kalian harus memberi hormat dengan berlutut Kata pula Song Kim Siapa yang tidak setuju, boleh pergi dari sini atau boleh menentangku dan naik ke panggung ini Yang setuju agar cepat berlutut Dan aku akan memimpin kalian membangkitkan kembali golongan kita Seperti yang belum pernah terjadi selama ini 100 orang lebih itu lalu menjatuhkan diri berlutut Menghadap kepada Li Song Kim Yang mengangkat Giyok Lyong Kiam tinggi-tinggi di atas kepalanya Melihat ini, Song Kim tersenyum gembira Tercapailah apa yang diidam-idamkannya Dia telah diakui menjadi Tian Hitet Bu Hiap Bahkan diakui pula sebagai Beng Cu Biarpun masih ada para pendekar yang tidak atau belum mengakuinya Namun dia tadi telah memperlihatkan kepandainya Dan buktinya tidak ada lagi pendekar yang berani menentangnya Andai kata kelak dia menghadapi tantangan mereka Dengan anak buah yang demikian banyak Dengan para tokoh golongan hitam di belakangnya Dia akan membasmi mereka semua Pada saat itu, melihat orang-orang yang berkepandain tinggi dari golongan hitam Menjatuhkan diri berlutut kepadanya Dia merasa seperti menjadi seorang raja besar Yang menerima kehormatan dari semua anak buahnya Dengan hati penuh kebanggaan Song Kim menyompan kembali Giok Lyong Kiam Dengan hati-hati ke dalam jubahnya Benda itu Junu merupakan lambang kekuasaannya Dan dia harus menjaganya dengan hati-hati Bangkitlah kalian dan duduklah kembali Kita lanjutkan pesta ini sampai semalam suntuk Semua orang bangkit dan bersorak kegirangan Apalagi ketika Song Kim Memerintahkan para Anggauta Ang Hang Pai untuk melayani para tamu Juga mengeluarkan gadis-gadis penyanyi dan penghibur Sehingga suasana pesta berbeda dari tadi Kini pesta itu penuh kegembiraan Dimana beberapa orang tamu yang sudah mabok Tidak mali-malu untuk menggoda Anggauta Ang Hang Pai Yang masih muda-muda dan berparas lumayan itu Para tamu dari golongan sesat itu rata-rata adalah golongan kasar Dan menjadi hamba dari nafsu mereka sendiri Golongan yang suka mengejar kesenangan melalui care apapun juga Aih, kenapa engkau mencegah aku melanjutkan pertandingan itu? Biar dia memang lihai sekali Akan tetapi aku tidak takut dan aku belum roboh kui yang menegur suaminya Ketika mereka berada di kaki bukit bersama Cikong dan Lian Hang Tio Pangcu Benar, kata Cikong kepada kui yang dia sengaja hendak menimbulkan kesan dan memamerkan kepandainya Tidak baik kalau tadi kita berkeras karena pertandingan yang diadakan hanya untuk menguji kepandain saja Bukan untuk berkelahi mati-matian juga Di sana terdapat banyak panglima dan pembesar Dan kulihat Song Kim mempunyai banyak sekali anak buah Bahkan sebagian besar para tamu adalah golongan sesat yang berpihak kepadanya Akan tetapi, sudah gatal Gatal pula tanganku hendak menghajar Jahanam sombong itu Kayak pula Lian Hang yang sama keras jatinya dengan kui yang apakah kita harus pergi begitu saja Membiarkan dia menjadi bengcu dan menjadi seorang yang berani berjuluk Tian Hitet Bu Hiap Ditegur oleh istrinya, Cikong tersenyum Dia mengenal watak istrinya yang keras dan membenci kejahatan Juga mengenal watak siuk wieng yang kini menjadi istri tioki, pangcu, ketua dari keng simpang itu Tentang dia mengangkat diri menjadi Tian Hitet Bu Hiap dan menjadi bengcu, biarkanlah saja Dia boleh berjuluk apa saja, hal itu setiap orang mempunyai kebebasan Dan semakin tinggi dia menggunakan julukan, semakin nyeri kalau dia jatuh gelap Juga dia boleh saja menjadi bengcu, karena hanya merupakan bengcu dari golongan hitam Bukan dalam arti kata pemimpin pakyat yang sebenarnya Akan tetapi ada dua hal yang tidak boleh dibiarkan begitu saja Pertama, dia telah menguasai Giyok Liong Kiam Hem, bukankah pedang pusaka itu dulu milik kalian kui yang bertanya benar Sejak dahulu pedang itu milik kami dan berada pada kami Akan tetapi, pada suatu hari muncul Ong Siu Choan Beberapa tahun yang lalu Dia meminjam pedang pusaka itu dan diberikan oleh suamiku Kata Lian Hong, kini merasa menyesal mengapa pedang pusaka itu dipinjamkan kepada Ong Siu Choan Kalian pun mengerti mengapa aku memberikan pedang itu kepadanya ketika dia meminjamnya Kata Cikong kepada Tio Ki dan Kui yang ketika itu Dia bercita-cita untuk berjuang menumbangkan kekuasaan pemerintah mancu Bukan hanya pedang pusaka Giyok Liong Kiam kami pinjamkan untuk menarik bantuan para pendekar Bahkan kita semua juga ikut pula menyumbangkan tenaga, bukan? Baru setelah kita melihat penyelewengan pasukan Taipeng Yang dibiarkan saja oleh Ong Siu Choan yang mulai menjadi gila kekuasaan Kita mengundurkan diri Pedang itu masih ada padanya Maka, sungguh mengherankan bagaimana Giyok Liong Kiam dapat berada di tangan Li Song Kim Dia mengatakan bahwa yang berada di tangan Ong Siu Choan itu palsu Agaknya yang berada di tangannya itulah yang palsu, kata Tio Ki Cikong menggeleng kepala tidak, keduanya salah Yang berada di tangan Ong Siu Choan jelas yang asli karena dia menerimanya dari kami sendiri Dan yang berada di tangan Song Kim tadi pun bukan palsu Kalau begitu dia telah mencurinya dari Ong Siu Choan, kata Kui Eng Ku rasa bukan begitu, kata Lian Hang Lebih banyak kemungkinannya bahwa Song Kim diberi pinjam oleh Ong Siu Choan Mana mungkin? Bukankah antara Song Kim dan Kiki, bekas semuanya itu Terdapat permusuhan Kui Eng membantah siapa tahu apa yang telah terjadi antara mereka Mereka adalah orang-orang jahat dan tidak akan mengherankan kalau terjadi kerjasama antara Ong Siu Choan dan Li Song Kim Jawab Lian Hang bagaiman pun juga, kita harus merampas kembali Giyok Liong Kiam Selain itu, ada satu hal lagi yang harus ku selesaikan Jelaslah kini bahwa orang Shili yang melakukan pembunuhan atas diri orang-orang Kun Lun Pai dan Xiao Lim Pai Yang melakukan hal itu untuk mengadu domba antara kedua perkumpulan perselatan besar itu Bukan lain adalah Li Song Kim Aku tidak dapat membiarkan saja kejahatannya itu kalau begitu kalian hendak menentangnya Kami akan membantu kalian kata Kui Eng penuh semangat Suaminya mengangguk, setuju dengan pernyataan istrinya Cikong menarik napas panjang terima kasih atas kebaikan hati kalian Kalian adalah sahabat-sahabat baik kami sejak dahulu Akan tetapi kita harus berhati-hati sekali Li Song Kim sekarang bukanlah yang dahulu Dia telah memiliki ilmu silat yang tinggi dan beraneka ragam Melihat perkelahian tadi saja, aku sendiri meragukan apakah akan mampu menandinginya Aku tidak takut Lian Hang penasaran kalau kita maju berdua Apalagi berempat, tentu tidak akan mampus Kita tidak boleh sembrono menurutkan perasaan marah Kata pula Cikong ingat bahwa dia mempunyai banyak anak buah Dan aku melihat Teng Chi di sana Dan mengingat bahwa Teng Chi adalah tokoh besar Ang Hang Pai Melihat pula gerak-gerik para pelayan wanita yang gesit-gesit Maka aku menduga bahwa mereka pun adalah para Ang Gauta Ang Hang Pai Agaknya Song Kim telah bekerja sama dengan Ang Hang Pai Atau kalau melihat sikapnya, boleh jadi dia telah menguasai Ang Hang Pai Dan para Ang Gauta itu menjadi anak buahnya Nah, sekarang dia dibantu lagi oleh banyak orang sesat yang liai Bagaimana kita boleh sebarangan saja? Kita harus menanti saat yang naik Untuk merampas kembali Giyok Leong Kiam Dan kalau mungkin membasminya Mereka lalu berunding dan mengatur siasat Akan tetapi belum juga mendapatkan care Terbaik untuk menyerbu tempat tinggal Sementara Li Song Kim yang penuh dengan orang-orang golongan hitam itu Mereka dapat menduga bahwa tempat itu hanya merupakan tempat sementara saja Dan mereka belum tahu di mana letaknya sarang yang sesungguhnya dari Li Song Kim Selagi mereka berunding nampak bayangan berkelebat Empat orang pendekar itu berloncatan, siap-siaga menghadapi musuh Akan tetapi ternyata yang muncul adalah seorang wanita yang cantik sekali dan berpakaian mewah Wanita yang sudah mereka kenal baik karena ia adalah Cheng Hyang, putri pangeran yang menjadi istri Yew Piang itu Mereka merasa lega dan gembira Biarpun ia keluarga bangsawan tinggi yang tinggal di kota raja Namun Cheng Hyang merupakan seorang kenalan lama yang mereka kagumi Cheng Hyang ini merupakan satu-satunya orang yang mewarisi beberapa macam ilmu keluarga Pulau Es yang mereka kenal Dan di luar pengetahuan mereka, ayah wanita ini pun telah menemukan kitab peninggalan tak moco wisu yang kemudian dipelajari dan dilatih oleh Cheng Hyang Yaitu kitab yang berisikan ilmu pekseng sinpo, langkah ajaib seratus bintang ah Kiranya kalian sedang berbincang-bincang di sini kata Cheng Hyang Pantas aku menanti kalian di bawah sana tetap juga belum muncul Agaknya urusan amat penting yang kalian bicarakan di sini Cikong dan lain-lain saling pandang dan melalui pandang mata Mereka mufakat untuk membuka rahasia mereka Kepada wanita yang mereka hormati ini kami sedang berbicara tentang Jahan Amelie Song Kim Itu kata Lian Hang tentang pedang Giyok Liong Kiam yang berada di tangannya Tanya Cheng Hyang dan kini Cikong yang menjawab bukan hanya tentang pedang itu Akan tetapi juga tentang perbuatannya membunuh orang-orang Kun Lun Pai dan Xiao Lin Pai untuk mengadu domba Kami sedang mencari siasat untuk dapat menyerbu ke tempatnya Merampas kembali pedang dan membasmi manusia jahat itu Air, kalau begitu sungguh kebetulan sekali Cheng Hyang berseru gembira sambil duduk di atas akar pohon yang menonjol di atas tanah Mari kita duduk dan berunding Aku memang mencari kalian untuk minta bantuan kalian menghadapi Li Song Kim Mah Kui yang berseru Apa maksudmu duduklah dan dengarkan rencana kami Semua orang duduk dan memandang wajah yang cantik Jelita itu ketika Cheng Hyang mulai bercerita tadi ketika meninggalkan tempat pesa Aku dan suamiku mengajak para panglima berunding dan kami bersepakat untuk mencurigai Li Song Kim sebagai sekutu Taipeng Aku sudah mendengar bahwa Giyok Leong Kim terjatuh ke tangan Ong Siu Cho An Dan kini melihat kenyataan bahwa pedang pusaka itu berada di tangan Li Song Kim Maka kami merasa yakin bahwa dia tentu bersekongkol dengan Ong Siu Cho An Agaknya orang gila itu menugaskan Li Song Kim untuk menarik para tokoh dunia perselatan Agar dapat membantu gerakan Taipeng yang kini macet sampai di selatan sungai yang cek yang saja setelah ditinggalkan oleh para pendekar yang pernah membantunya Sampai di sini, Cheng Hyang memandang kepada mereka dan empat orang pendekar itu merasa tidak enak Bagaimanapun juga, mereka pernah juga membantu Ong Siu Cho An dan ucapan Cheng Hyang itu seperti menyindir mereka Aku tahu bahwa para pendekar telah tertipu oleh Ong Siu Cho An Sambung Cheng Hyang yang agaknya mengerti akan isi hati mereka dan karena ditinggal oleh para pendekar Ong Siu Cho An agaknya hendak mengumpulkan kekuatan dengan perantaraan Li Song Kim Tio Ki mengangguk-angguk agaknya dugaan itu memang memiliki kemungkinan besar sekali Yang lain-lain juga mengangguk lalu apa maksudnya bantuan kami dibutuhkan Tanya Cikong meragu kami telah bersepakat dengan para panglima bahwa Li Song Kim harus dibasmi Agar kekuatan Taipeng tidak bangkit kembali Malam ini kami akan menyerbu dengan menggunakan pasukan besar Dan ku harap kalian suka membantu kami Mengingat betapa lihainya Li Song Kim dan dia mempunyai banyak pembantu yang berilmu tinggi Akan tetapi bagaimana mungkin kami harus membantu pasukan pemerintah Kui yang berseru maaf Engkau tentu mengerti kedudukan kami Katanya sambil memandang kepada puteri yang cantik itu Song Hi yang tersenyum manis engkau pun tentu tahu pula bagaimana pandanganku tentang penjajahan dan perjuangan rakyat yang gagah Kalau tidak begitu, bagaimana kita dapat menjadi sahabat? Akan tetapi, aku bukan minta kalian untuk membantu pasukan pemerintah Melainkan untuk bekerjasama karena bukankah kita mempunyai kepentingan masing-masing? Kalian hendak merampas kembali Giyok Liong Kiam dan membasmi orang jahat Sedangkan pasukan pemerintah hendak melumpuhkan Taipeng yang kalian juga tahu Bukan merupakan pasukan pejuang rakyat yang bersih Nah, dua kepentingan yang berbeda ini Apa salahnya kalau mendekatkan kedua pihak untuk menghadapi lawan yang tangguh empat orang itu saling pandang Kemudian Cikong yang mengangguk kurasa ada benarnya pendapat itu Kalau kita bergerak bersama pasukan pemerintah menyerbu malam ini Bukan berarti kita membantu pasukan pemerintah Melainkan kita menghadapi Li Song Kim Kita tidak bekerjasama melainkan kebetulan saja mempunyai kepentingan masing-masing untuk menentang Li Song Kim Aku setuju, terserah kepada yang lain Lian Hong, Kui Eng, dan Tio Ki akhirnya menyetujui juga Mereka tadi sedang kebingungan, belum mendapatkan siasat yang tepat untuk menghadapi Li Song Kim dan anak buahnya yang banyak Dan kini tiba-tiba saja mereka seperti mendapat bantuan yang amat kuat Yaitu pasukan besar tentara, bahkan tentu saja dibantu oleh Cheng Hiang Yang mereka tahu amat lihat ilmu silatnya akan tetapi kenapa harus malam nanti Tidakkah lebih baik sekarang saja kita menyerbu Kui Eng mengajukan usul para penglima kini sedang mempersiapkan pasukan Tanpa pasukan, kita kalah kuat karena menurut penyelidikan yang kusuruh lakukan Sekarang ini sisa para tamu, lebih dari seratus orang, masih berada di sana Dan mereka itu adalah golongan hitam yang telah setuju mengangkat orang Shili itu menjadi pemimpin mereka Terpaksa Kui Eng dan yang lain-lain bersabar, dengan kekuatan mereka saja Biar ditambah oleh Cheng Hiang sekalipun, mana mungkin menghadapi Li Song Kim yang sudah mempunyai anak buah yang kuat Kini ditambah lagi orang-orang golongan hitam yang seratus orang Lebih jumlahnya mengingat akan kekuatan pihak lawan Kami akan mengerahkan sedikitnya lima ratus orang Pasukan itu akan menyerbu, sedangkan kita akan menghadapi Li Song Kim bersama para pembantunya Kata pula Cheng Hiang Nah, sekarang aku harus kembali dulu untuk membantu para panglima mengatur pasukan Dan mengabarkan bahwa kalian sudah siap untuk membantu Eh, Nyonya Yeu, maafkan, kata Cikong harap jangan katakan apa-apa kepada para panglima Kami akan menentang Li Song Kim, akan tetapi bukan berarti membantu pasukan Cheng Maka biarlah kami bersiap-siap di dekat sarang musuh dan menanti tibanya penyerbuan Baru kami akan bertindak Cheng Hiang tersenyum dan mengangguk-angguk kalian tidak mau dikatakan membantu pasukan pemerintah Aku mengerti dan baiklah Sampai jumpa malam nanti, di tempat pertempuran Wanita cantik itu lalu berkelebat dan lenyap di antara pohon-pohon Setelah Cheng Hiang pergi, dua pasang suami istri itu lalu mendaki bukit dan menyusup-nyusup di antara semak-semak belukar dan pohon-pohon Agar jangan sampai kelihatan dari atas harap ingat baik-baik Kita sama sekali tidak boleh membantu para jurid pasukan kerajaan Cheng Dan kita hanya menyerang Song Kim dan mereka yang membantunya Berusaha merampas kembali Giyok Leong Kiam dan kalau dapat membunuh orang jahat itu Sebelum dia mati, tentu ada saja ulahnya untuk mendatangkan kekacauan di dunia ini Pesan Cikong kepada yang lain Setelah tiba di luar perkampungan itu, mereka bersembunyi sambil mengintai Menanti sampai pasukan pemerintah datang menyerbu Sampai lama mereka menanti, dan setelah cuaca menjadi gelap benar Pendengar mereka yang tajam mulai menangkap pergerakan dari bawah bukit Gerakan itu datang dari empat penjuru dan diam-diam mereka merasa girang Sekali ini Li Song Kim pasti tidak akan dapat lolos lagi karena tempat itu telah dikepung dari empat penjuru oleh pasukan yang amat besar Jumlahnya, sedikitnya 500 orang menurut pemberitawan Cheng Hiang tadi Mereka menanti dan makin mendekati pintu gerbang karena mereka ingin cepat-cepat menyerbu dan mencari Li Song Kim Dari luar pintu gerbang masih terdengar suara alat musik mengiringi nyanyian suara gadis-gadis penyanyi Diseling suara ketawa dan jerit-jerit kecil suara wanita Tanda bahwa pesta itu mulai kasar dan banyak yang sudah mabok bersikap terlalu bebas dengan para pelayan wanita Mendengar jerit-jerit wanita dan suara ketawa-ketawa itu, Lian Hang dan Kui Eng saling Pandang dengan muka merah dan mereka merasa semakin marah kepada Li Song Kim Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Li Song Kim bukan orang sekasar itu Bahkan tidak suka mabok-mabokan dan menggoda wanita di depan umum seperti yang dilakukan para tamu yang kini menjadi anak buahnya itu Namun, dia hendak menyenangkan hati orang-orang itu Maka dia pun tidak melarang, hanya mengundurkan diri ke dalam kamarnya dan membiarkan mereka bersenang-senang sesuka hatinya semalam suntuk Selagi dia duduk termenung, menikmati keberhasilannya hari itu Tiba-tiba dia mendengar suara dari luar jendela kamarnya Jendela itu diketuk orang Diam-diam dia terkejut Kalau ada orang mampu mendekati jendela kamarnya tanpa dia mendengarnya sejak tadi Jelas bahwa orang itu memiliki ginkang yang cukup hebat Diam menghampiri jendela, akan tetapi menahan diri untuk membuka daun jendela Jangan-jangan seorang musuh yang datang pikirnya siapa di luar jendela tanyanya perlahan Sejenak tidak ada jawaban, lalu terdengar suara yang parau namun terdengar jelas dari dalam kamar Apakah Li Kongcu yang berada di dalam? Aku ingin bicara dengan Li Kongcu, penting sekali, karena Li Kongcu berada dalam bahaya maut Sung Kim terkejut, akan tetapi dia lalu mengeluarkan suara ketawa Siapa engkau? Jangan mencoba untuk menakut-nakuti aku Hayo jawab, siapa engkau aku? Silui, Kongcu tidak mengenalku, akan tetapi aku mengenalmu, Li Kongcu Aku adalah satu di antara tangan kanan dan kepercayaan Sri Baginda Raja Yang Maha Besar di Nanking Taipeng Song Kim bertanya heran dan kaget Mau apa orang Taipeng malam-malam begini menyusup ke sini? Dia lalu teringat akan Giyok Leong Kiam dan otomatis tangannya meraba benda pusaka yang berada di balik jubahnya itu Tentu Ong Siu Chuan mengutus orang pandai untuk mencoba merampas kembali pusaka itu Tentu Matu Matu, Taipeng melihatnya dan kini Taipeng mulai bertindak Akan tetapi dia tidak takut benar, Kongcu Aku Silui adalah seorang perwira tinggi Taipeng yang memimpin pasukan Matu Matu, Taipeng Aku menjadi utusan pribadi Sri Baginda dan perlu sekali bicara denganmu sebelum terlambat Biarkan aku masuk hem, takut apa timbul kecongkakan hati Song Kim dan dia pun berkata Kalau engkau berkepandaian tentu dapat masuk sendiri Aku menanti di dalam kamar ini sunyi sejenak Kemudian terdengar suara tadi berkata baiklah, Li Kongcu Maafkan aku tiba-tiba saja daun pintu itu terdorong dari luar dengan amat mudah Tau-tau terbuka dan sesosok bayangan berkelebat loncat ke dalam kamar Begitu bayangan itu tiba di tengah kamar, sebatang pedang sudah menodong lambungnya dari samping Orang itu sama sekali tidak bergerak, juga tidak menoleh kepada Song Kim yang telah menodongkan pedangnya itu Melainkan berkata, ah, aku datang untuk menyelamatkannya Wali Kongcu Akan tetapi malah disambut dengan menodongkan pedang Song Kim melihat orang itu masuk tanpa memegang senjata Dan tidak mencurigakan sama sekali, maka dia pun menarik kembali pedangnya Akan tetapi dia belum menyarungkan pedangnya ketika berkata Maaf, aku tidak mengenalmu dan engkau datang begini mengejutkan dan tiba-tiba Tentu saja aku menjadi curiga dia lalu menudin ke arah sebuah kursi dan orang itu pun duduk berhadapan dengan cuan rumah yang duduk pula di atas kursi Mereka berhadapan dan Song Kim melihat bahwa orang itu usianya kurang lebih 50 tahun Tubuhnya tinggi kurus dan sepasang matanya tajam bersinar-sinar Di dahinya terdapat bekas luka memanjang dan melintang Lanjut ke jilid 10 Terima kasih telah menonton